Hai 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 tapi dunia tadi belahan tadi nasinya ayamnya rusak ini kuatin hai Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channelnya Jusak Jai welcome to back my channel Oke teman-teman semuanya dimanapun kalian berada apa kabar semua aja semoga dalam keadaan sehat wakafiat ya Oke teman-teman Jusak hari ini Jusak mau mengajak teman-teman semuanya lagi-lagi mengajak untuk memasak yaitu untuk menu berbuka hari ini Ayo teman-teman temani Jusak masak ya Nah hari ini Jusak mau masak ayam suwir gemangi Nah disini sudah ada bahan-bahan yang bakal Jusak masak yaitu disini udah ada potongan ayam dada ya ini ayam ini tadi udah Jusak ungkep dengan rebusan air garam sama jeruk nipis oke setelah rendam kira-kira setelah 30 menit Jusak rendam baru Jusak ungkep dari teman-teman ini ayamnya potongnya udah tinggal nanti tinggal Jusak suwir lagi ayamnya ya nanti ayam ini Jusak suwir-suwir oke dan disini juga untuk bumbunya sudah ada Jusak sediakan cabai merah oke ada bawang putih cabai rawit kunyit disini ada jahe sedikit ada dua siung bawang merah ada kemiri ada jahe dan ada kunyit juga ya disini nanti ini sebagai biar harum aromanya oke ayamnya Jusak gunakan daun jeruk teman-teman oke sekarang Jusak mau blender aja dulu ini bumbunya dan disini sudah ada daun kemangi nah daun kemangi masih seger ya masih seger banget teman-teman oke sekarang Jusak mau blender dulu bumbu ini supaya halus terus kecuali ini ya teman-teman ya kecuali cabai ini Jusak gak blender nanti Jusak masukkan aja gitu aja ke dalam ayam suwirannya oke sekarang Jusak mau blender bumbunya dulu terus bumbunya ya terus teman-teman ini Jusak nah sekarang Jusak sudah siap teman-teman Jusak ini apa suwir ayamnya ya Jusak suwir seperti ini seperti ini aja ya oke bumbunya juga tadi sudah Jusak kita ngeblender teman-teman ini oke sekarang Jusak langsung aja untuk menumis bumbu dan kita masak ayam suwir oke sekarang Jusak kaciminyaknya ya kaciminyak secukup ya teman-teman untuk kita tumis sampelnya oke kita hidupkan apinya oke teman-teman kita tunggu minyaknya panas ya ini teman-teman tadi untuk cabainya ini ini Jusak blender itu enggak terlalu halus dia agak kasar gitu teman-teman ya jadi biar lebih dimana gitu lebih enak aja sih oke mie yang udah panas untuk Jusak tuang sekarang kita kasih garam 1 sendok teh 1 sendok teh kita kasih kaldu ayamnya setengah sendok teh masukkan merica bubuk sedikit saja ini untuk daun jeruknya teman-teman biar wangi kita masukan celup seperti ini sama irisan cabai hijaunya Jusa masukkan aja seperti ini Jusa kali ini gak pake tomat Karena takut asem Biar aja tadi Jusa cuma campurkan sedikit aja Dengan Asem dari air asem jawa Tapi kalau temen di rumah Kalau mau menggunakan pake tomat Terserah, bebas Tergantung selera temen-temen ya Ini harumnya udah mulai wangi Aroma dari daun jeruknya Bumbunya, wow, pedesnya juga terasa banget Tercium temen-temen Oke Kalau udah kering seperti ini Kalau posisi seperti udah keringnya Temen-temen boleh langsung Kita masukkan air suirnya Kita tuang semua ya Kita aduk rata Selamat mencoba temen-temen di rumah Oke, kalau temen-temen suka dengan video ini Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Like, share, dan komen Sekarang udah kering ini Bumbunya temen-temen Tapi udah kering semua Kita masukkan yang namanya Daun kemangi Oke, kita masukkan Oke, kita masukkan Perpaduan antara daun kemangi Daun jeruk Sama bumbu ayamnya itu Wow, betul-betul Wangi banget temen-temen Sekarang Kan udah kering Gunsak Angkat Harus banget temen-temen Kaun jeruk Kaun kemangi Semua jadi satu Dengan aroma yang sangat wangi Setakat ya Wow Sudah siap Wow Harum banget Ini sangat cocok temen-temen Untuk menu berbuka puasa Dan untuk menu sahur Selamat mencoba ya Oke, sesekarang temen-temen Jusak udah siap Memasak Dan tadi udah Juga udah menunggu Berapa saat ya Jusak menunggu Dan sekarang Udah saatnya berbuka Temen-temen ini udah Berusaha rajan ya Jusak Sekarang kita buka puasa bersama temen-temen ya Bismillahirrohmanirrohim Ayo temen-temen Kita buka puasa baru Jadi hari ini Jusak buka puasanya Sederhana banget Cuma pakai Naci kutih Ayam suwir kemanginya Sama teh kutih aja Oke Jadi sederhana aja Gak apa-apa Tinggu berkah Insya Allah Oke Sekarang kita buka puasa dulu temen-temen Ayo Ini menu yang jusak Ini menu yang jusak Nanti-nanti kan temen-temen Ini dia Ayam suwir kemanginya Dari penampilan ini mana temen-temen Boda gak sih Temen-temen Kan tadi udah nonton videonya Temen-temen boleh mencoba di rumah Oke Sekarang jusak mau mencoba di rumah Cuma semua serba takar-takaran aja Semoga garamnya Bumbunya semua pas temen-temen Oke Kita makan Ini temen-temen Kita coba ya Sekarang jusak makan Ini tadi jusak Untuk cuci tangan juga temen-temen Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Bismillahirrahmanirrahim temen-temen Kita coba makan Kita upload begini Kita aduk semua ya temen-temen Kita aduk sama nasinya Bismillahirrahmanirrahim Pedasnya langsung terasa temen-temen Aroma kemangnya juga terdikit Wangih Arum banget Pokoknya sudah segar gitu Ayamnya pun Terasa banget Temen-temen wajib coba di rumah Oke Temen-temen Jangan lupa di Like videonya ya Dukung channel jusak Kemangnya itu wangi banget ya temen-temen Ini recommended banget Jusak ini Siap sholat nanti Akan lanjut lagi makannya Soalnya ini enak banget Karena kalau makan banyak sekarang Nanti jusak Pas sholat Ngetuk-ngentuk Ini cabinya Cabi hijurnya Tadi yang belahan tadi Nasinya Ayamnya Musak Kayak ini kuatin Ternyata Enak Alhamdulillah Tapi enak banget Ini enak banget Temen-temen Wow Enak Bukan lagi Nasi kering-kering aja Temen-temen Tidak pakai sayur Wow Sudah enak banget Bukan lagi Garamnya pas Nggak asin Nggak ambar Alhamdulillah Alhamdulillah Itulah Tutorial Ala-ala masakan jusak Ayam subir Kemanginya Temen-temen Semoga video ini Bermanfaat Temen-temen semuanya Sekali lagi Kalau temen-temen berkenan Silahkan mencobanya Kalau memang ada tambahan lagi Komentar-komentar Tentang masakan jusak Boleh di komen Di kolom komentar Temen-temen Semoga jusak bisa membangun lagi Bisa belajar masak lagi Dari temen-temen semuanya Oke Terima kasih Sudah mendampingi Sudah menemani jusak Di edisi kali ini Terima kasih Semuanya yang sudah men-subscribe Like, share, dan komen Di video-video jusak Terima kasih Semoga Allah membalas Semua kebaikan temen-temen Dan akhir kata Jika nanti jusakmu sholat Tetap Memanggrib Pas maghrib ya kan Karena pasti nuansa puasa temen-temen Oke Sampai jumpa di vlog berikutnya Jangan lupa di share ya Jangan lupa di komen Sampai jumpa di vlog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye